Intro Tak hanya infrastruktur jalan, dalam mengawal kelancaran arus mudik tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiagakan sejumlah toilet kabin di sepanjang res area jalur mudik. Seperti di res area UPPKB Losarang, Kabupaten Indramayu, dua unit mobil dominasi warna kuning ini disiagakan untuk dimanfaatkan para pemudik. Selain gratis, toilet kabin pun menawarkan sarana-prasarana sanitasi yang cukup memadai, dengan ketersediaan air bersih yang cukup dan dijamin bersih. Tak hanya untuk kebutuhan buang air kotor, toilet kabin pun dapat digunakan untuk kebutuhan mandi. Sehingga diharapkan para pemudik tetap bugar selama melakukan perjalanan mudik. Kita menyediakan ada mobil toilet kabin, ada dua unit. Fasilitas yang kami sediakan di dalam toilet kabin ada dua, yang satu mobil ada dua bilik. Yang satu, jadi yang di dalam dua mobil ada empat bilik, Pak. Untuk perempuan dan masyarakat, Pak? Ya, kalau perempuan kami bagi jadi dua. Yang di belakang ada toilet pria, yang di depan ada toilet wanita, Pak. Sejumlah toilet kabin pun disiagakan di sejumlah titik res area Pantura, yaitu di Cikarang, Indramayu, Tegal hingga Semarang. Sudah dirasmadi, RCTV Indramayu. Terima kasih telah menonton!